Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya Sekarang masih pandemi, jaga kesehatan dengan ketat dan yuk di vaksin booster Saya Yanni dari Kami Bijak, mau menginformasikan berita ASN Disabilitas menggugat Menteri Keuangan Kepengadilan Disabilitas mental berinisial DH ini sudah lama bekerja di Kementerian Keuangan sekitar 10 tahun Di tahun 2020, dia mengalami sakit schizophrenia paranoid, betul seperti gangguan mental dan tidak bekerja Lalu di tahun 2021, dia mendapatkan surat pemberhentian secara tidak hormat, itu seperti pemecatan Dia tidak menerima dan protes ke pengadilan, sekarang sedang dalam proses hukum Pengacara LBH Jakarta, Charlie Abadjili, membantu kasus DH Katanya, UU Disabilitas Pasal 45, isi tentang pemerintah wajib memproses segala hal kerja Terhadap disabilitas secara adil tanpa diskriminasi, maka Charlie bersama Perhimpunan Jiwa Sehat Mendampingi DH untuk siap sidang, sekarang sedang bertanya pada saksi mengenai gejala penyakit mental DH DH sudah mendapatkan perawatan untuk penyakit mental tersebut Dan sudah mengajukan untuk bekerja kembali, lengkap dengan segala dokumen, tapi ditolak Malah diminta mengganti rugi ratusan juta, karena dianggap melanggar aturan ikatan dinas Oke, sekian informasi berita hari ini Semoga kasus DH bisa selesai dengan aman Terima kasih telah menonton, tetap penonton Kami Bijak ya Sampai ketemu lagi di Kami Bijak Terima kasih telah menonton, tetap penonton, 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 tetap pen